PECANDU BELA DIRI LONG YUEGUAN DIKALAHKAN, BADAN DEWA APISIE YANDONG DIKALAHKAN, DAN GEHONG YANG MEMILIKI TANAH GUNUNG KING MINGGEN, JUGA DIKALAHKAN. KETIGANYA ADALAH JENIUS YANG TIADA TARAF, DAN MASING-MASING MAMPU MENDOMINASI GENERASI MUDA, NAMUN MEREKA SEMUA DIKALAHKAN OLEH ORANG YANG SAMA. SIAPA LAGI YANG INGIN MELAWANKU? SUARA YANG JELAS DAN TANPA EMOSI BERGEMA DI ALUN-ALUN. SELAIN SUARA INI, YANG TERDENGAR HANYALAH SUARA ANGIN. TIDAK ADA YANG BERSUARA. DI ALUN-ALUN, SEMUA PEMUDA JENIUS MENUNDUKAN KEPALA SEDIKIT, TIDAK BERANI MENATAP SEPASANG MATA YANG MENDOMINASI. BAHKAN PERTAHANAN TANAH KING MINGGEN BISA DIPATAHKAN. TIDAKKA ADA YANG MENGATAKAN BAHWA PERTAHANAN MEREKA LEBIH KUAT DARI TANAH KING MINGGEN? Jika tidak, maka dia hanya akan mencari masalah. Apalagi kemungkinan besar ia akan dicap sebagai orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, gegabuh, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada saat ini, semua pemuda jenius ragu-ragu. Bahkan beberapa orang jenius yang awalnya ingin naik berhenti dan berpikir keras. Mereka bisa menahan serangan semacam itu. Kompetisi sudah berakhir. Tetua di pintu masuk istana mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan berkata dengan dingin. Tidak ada gejolak emosi, dia juga tidak mengucapkan kata-kata ucapan selamat. Dia langsung mengumumkan berakhirnya kompetisi. Dia memiliki otoritas absolut, dan tidak ada yang berani membantahnya. Semua jenius mudah menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, ekspresi mereka agak suram. Hua! Di kota langit ilahi, keributan terdengar di balik awan. Di bawah ancaman yang begitu kuat, Feng Hao berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Namanya dan nama keluarga Feng bergema di seluruh dunia primordial. Mendominasi, kuat, ini semua adalah sinonim untuknya. Semua orang jenius ditundukan oleh tinjunya yang berat. Pada saat ini, dia seperti seorang raja sombong yang menguasai dunia, dan dia berdiri mengjulang tinggi di dalam arena yang berkelap-kelip dengan cahaya cemerlang, dan dia mendominasi, perkasa, dan tak tertandingi. Saudara Chen, Hao Er memenangkan tempat pertama, Hao Er memenangkan tempat pertama. Kiong Su memegangi lengan Feng Chen, matanya yang indah sedikit merah saat dia menangis. Sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin anaknya tampil menonjol dan dipuji orang lain. Saat ini, dia bangga dan bahagia. Putranya telah terkenal, dan istri-istrinya semuanya cantik tiada taraf. Tidak ada hal yang membuatnya tidak puas. Ia hanya berharap putranya bisa secepatnya mencapai puncak agar keluarga mereka bisa bersatu kembali. Ini adalah harapan terakhirnya. Melihat istri cantiknya seperti ini, Feng Chen tidak menghindarinya. Dia menariknya kepelukannya dan menghiburnya dengan lembut. Matanya juga berkaca-kaca. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun, dia adalah seorang pria dan juga penjabat ketua klan-klan Feng. Ia harus menjaga gengsinya dan tidak kehilangan ketenangannya. Kamu akan masuk akademi besok pagi. Mereka yang datang terlambat akan dianggap hangus. Penatua di pintu masuk Aula Besar meninggalkan kata-kata ini sebelum berbalik dan berjalan ke Aula Besar, menghilang ke dalam kegelapan. Segera setelah itu, empat ria parubaya yang berdiri di sekitar alun-alun membubarkan arena dan juga berjalan masuk. Di tengah serangkaian suara yang teredam, pintu besar Aula Besar itu perlahan tertutup. Fiu! Melihat mereka telah pergi, Feng Hao menghela nafas pelan. Cahaya kemasan di tubuhnya perlahan memudar dan kembali normal. Tubuhnya melayang dan mendarat di depan Feng Chen dan Kiong Su. Ayah ibu! Melihat cambang ayahnya sudah memutih, emosi Feng Hao sedikit berfluktuasi. Pangkal hidungnya agak masam. Meski usianya sudah tidak muda lagi dan prestasinya sudah melampaui hampir semua teman-temannya, hal ini membuat ayahnya semakin mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa setidaknya setengah dari rambut putih ayahnya ditanam untuknya. Bagus! Feng Chen sangat emosional sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menepuk tangan Feng Hao dan berulang kali bersorak. Kemudian, Feng Hao ditarik oleh Kiong Su dan diberi instruksi lagi. Selamat, Tuan Klan Feng. Selamat, selamat. Di sekitar mereka, ada orang-orang yang memberi selamat. Feng Chen menganggup ke arah Feng Hao dan menanggapi orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Seseorang tidak takut menyinggung perasaan seorang pria sejati, tetapi ia harus takut menyinggung orang kecil. Jika seseorang menyinggung orang kecil, itu akan menimbulkan banyak masalah. Oleh karena itu, Feng Chen menanggapi dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia tidak mengudara, yang membuat orang merasa nyaman dan tidak bisa membencinya. Dia tidak kalah dengan Feng Zhentian dalam menangani masalah seperti itu. Sebaliknya, di beberapa area, dia menangani berbagai hal dengan lebih lancar dibandingkan Feng Zhentian. Kembali ke kota Yulan, Klan Feng hanyalah sebuah klan kecil. Namun, Klan Feng dari kota kekaisaran berbeda. Oleh karena itu, sikap Feng Chen berbeda dengan sikap Feng Zhentian sejak awal. Sekarang, di dunia primordial, Feng Chen secara alami sangat pandai menangani masalah. Dia seperti ikan di air. Hai. Saat Feng Hao dan yang lainnya hendak meninggalkan alun-alun, sebuah suara datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat Dragon Moon pas berjalan ke arahnya. Segera, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Tinjumu, sangat berat. Long Yue Guan memamerkan giginya saat dia berbicara, seperti gorilla. Terima kasih atas pujiannya. Feng Hao tidak bisa menahan senyum, tapi dia masih menjawab tanpa mengedipkan mata. Jika tinjunya tidak berat, orang ini mungkin akan datang dan mengganggunya sepanjang hari. Bukan ini yang ingin dia lihat. Hei hei, meski sangat berat, aku akan tetap datang dan mencarimu. Aku pasti akan membiarkanmu merasakan tinjuku. Dragon Moon pas menjelat bibirnya yang pecah-pecah, terkekeh, dan pergi. Auranya agung dan mengesankan, memprovokasi orang-orang di sekitarnya. Wajahnya penuh dengan ekspresi meminta pemukulan. Huff, menyebalkan. Kakak Hao, jika dia berani memprovokasimu lain kali, patahkan saja tulangnya. Mari kita lihat apakah dia berani menimbulkan masalah untukmu lagi. Yan King mendengus, berbisik di telinga Feng Hao. Namun, hal itu didengar oleh Xie Yandong yang berada di samping. Segera, rambutnya berdiri tegak dan dia basah oleh keringat dingin. Ini terlalu kejam. Dia berdiri di samping dengan jantung berdebar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Feng Hao, dia pergi bersama orang-orang klan Xie. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi Feng Hao. Anda. Feng Hao mengulurkan tangannya dan menyentuh hidung kecil Yan King. Hatinya dipenuhi dengan cinta dan belas kasihan padanya. Saat dia tumbuh dewasa selangkah demi selangkah, dia menjadi semakin sadar akan kekuatan Yan King. Dia jelas tidak kalah dengan Xie Yandong, yang memiliki fisik Dewa Api. Namun, dia bisa tinggal di klan Feng dan menjadi istri kecilnya. Ini membuatnya sangat tersentuh, dan dia juga memahami kedalaman perasaannya terhadapnya. Karena mereka akan memasuki Akademi Surgawi besok pagi, kelompok Feng Hao masih kembali ke halaman Istana Suantian. Hal ini membuat penanggung jawab Istana Suantian sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Pada hari ini, halaman Istana Suantian sama ramainya dengan pasar. Itu tidak pernah berhenti. Berbagai kekuatan datang berkunjung dan menyatakan niat baik mereka kepada klan Feng. Tuan Muda Feng, seseorang sedang mencarimu. Saat Feng Hao sedang berinteraksi dengan Qiyong Su dan Joan of Arc, sebuah suara datang dari luar halaman. 1152. Seseorang sedang mencariku. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar pengumuman itu. Jejak raguan melintas di matanya. Baru saja, dia memberitahu Feng Chen bahwa dia tidak akan bertemu siapapun dari faksi manapun. Mengapa seseorang melapor kepadanya sekarang? Hao R, keluarlah dan lihatlah. Qiyong Su, yang sedang mengobrol dengan ketiga wanita itu, melihatnya berdiri di sana dengan linglung dan mencoba membujuknya. Baiklah, ibu, saya akan segera kembali. Feng Hao tersenyum tipis dan memeluk Qiyong Su. Kemudian, dia keluar dari halaman. Secara logika, dia tidak mengenal orang lain. Mungkinkah Xie Yandong datang? Dengan keraguan ini, Feng Hao berjalan keluar halaman. Itu kamu. Ketika Feng Hao keluar dari halaman, dia melihat wajah yang dikenalnya. Jejak keheranan melintas di matanya. Pemuda di hadapannya mengenakan jubah putih dan memiliki senyuman anggun di wajahnya. Tidak ada sedikitpun kemarahan di tubuhnya. Dia seperti makhluk abadi di dunia lain. Orang yang datang sebenarnya adalah Su Mo dari istana gambar surgawi. Alis Feng Hao berkerut tanpa bekas, dan kecurigaan di matanya semakin dalam. Dia belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa Su Mo datang mencarinya saat ini. Saudara Feng. Su Mo menyambutnya dengan senyuman lembut. Dia memandang Feng Hao dengan puas, yang membuat Feng Hao sedikit bingung. Para guru citra surgawi ini selalu berbicara omong kosong. Mereka rukun dengan Sue Yan, tapi mereka pergi bersama samsara. Mereka mengatakan bahwa mereka memerlukan izin untuk menikah. Namun, meskipun pria di depannya tampak menjauhkan diri dari urusan duniawi, Feng Hao tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, dia tetap menyambutnya dengan senyuman. Haha, aku bertanya-tanya mengapa kakak Sue mencariku. Para guru citra surgawi dapat melihat masa lalu dan meramalkan masa depan. Jelas tidak bijaksana menyinggung perasaan orang seperti itu. Bolehkah aku bicara denganmu? Sue Mo melirik murid Istana Suantian dan berkata kepada Feng Hao. Silahkan lewat sini. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia masih membawa Sue Ying ke halaman yang sunyi dan terpencil. Setelah duduk di sebuah pavilion, dia berkata, Saudara Sue, silahkan mengutarakan pendapatmu. Saudara Feng, apakah kamu kenal adik perempuanku? Sue Mo mengambil teko di atas meja batu dan menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia menyesap sedikit sebelum bertanya dengan makna yang lebih dalam pada pertanyaannya. Memang, Nona Sue Yan adalah orang yang misterius. Feng Hao menganggukkan kepalanya dan memujinya. Sue Yan tidak pernah mengungkapkan betapa kuatnya dia. Namun, jika dia adalah kakak laki-laki dan perempuan Sue Mo, kemungkinan besar kekuatannya akan agak menakutkan. Kalau begitu, aku yakin Saudara Feng sudah memahami guru citra surgawi. Aku tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Wajah Sue Mo masih setenang sebelumnya saat dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya. Setiap tindakannya mengungkapkan aura dunia lain. Kemudian, ekspresinya sedikit membeku saat bayangan bintang muncul di matanya. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan apakah Saudara Feng bersedia menjadi pengikut saya. Iya. Feng Hao perlahan-lahan minum teh. Mendengar ini, dia hampir tersedak. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran, seolah dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Aku adalah fisik fenomena surgawi bawaan. Jika aku bisa mencapai penyelesaian sempurna, aku akan bisa melihat zaman kuno, dan jika aku maju, aku akan bisa melihat perkembangan seribu tahun ke depan. Sue Mo berdiri. Dengan punggung menghadap Feng Hao, dia melihat kecakrawala yang jauh dan berbicara dengan cara yang agak arogan. Inilah yang paling dia banggakan. Dia awalnya adalah murid dari klan kecil di dunia primordial. Karena dia dilahirkan dengan fisik fenomena surgawi bawaan, dia tidak bisa berkultivasi. Ketika dia masih muda, dia diperlakukan dengan hina dan diintimidasi oleh klannya sendiri. Namun, ketika dia berumur 10 tahun, dia secara tidak sengaja memicu fenomena langit saat mengamati langit. Guru Istana Citra Surgawi secara pribadi datang untuk membawanya pergi dan mengajarinya teknik Citra Surgawi. Sejak saat itu, dia merasa bahwa dia bukanlah manusia biasa, melainkan dewa yang mengendalikan nasib dunia. Dia sangat yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa melihat masa lalu dan meramalkan masa depan. Jika seseorang yang bisa memprediksi nasib orang lain bukanlah dewa, lalu apa? Namun, Feng Hao sedikit terdiam saat melihatnya seperti ini. Dia juga mengerti apa yang terjadi dengan orang ini. Dia sebenarnya ingin Feng Hao menjadi pengikutnya. Feng Hao tidak merasa marah. Sebaliknya, dia menganggapnya sedikit lucu. Dia merasa orang di depannya agak kekanak-kanakan. Dia adalah penguasa para dewa yang bermartabat. Fisik bela diri ilusi miliknya dikenal sebagai fisik dewa terkuat di dunia. Namun, orang ini sebenarnya ingin mengungguli dia. Harus diakui bahwa Sue Mo sangat memikirkan dirinya sendiri. Mungkin, di dalam hatinya, dia sudah menjadi makhluk tertinggi dan percaya bahwa dia bisa mengendalikan nasib dunia. Dia telah mendengar dari Sue Yan bahwa dia adalah seseorang di luar fisik fenomena surgawi. Dia tidak ada dalam fisik fenomena surgawi, jadi dia tidak bisa memprediksi masa lalu dan masa depan. Mengapa orang ini mencarinya? Namun, dengan sangat cepat, Feng Hao mengerti. Sue Mo awalnya mencari Dragon Moon pas karena fisik kuno ini memiliki potensi besar. Itu sama sekali tidak kalah dengan fisik dewa para dewa. Kemudian, setelah melihat sikap Feng Hao yang mendominasi dan fakta bahwa dukungan klan Feng tidak sekuat kekuatan luar biasa lainnya, dia mencari Feng Hao. Jadi, saudara Sue ingin aku menjadi pengikutmu. Feng Hao juga berdiri. Dia tidak marah sama sekali saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar. Sue Mo berbalik dengan senyuman yang tak terduga. Dia mengangguk seolah sedang menunggu jawaban Feng Hao. Klan Feng. Itu hanya klan kecil, dan Feng Hao hanyalah orang yang beruntung. Dia seharusnya merasa terhormat karena Sue Mo memilihnya sebagai pengikutnya. Maaf, aku tidak bisa menerima permintaanmu. Feng Hao tersenyum tipis. Di bawah ekspresinya yang agak terkejut, dia menolak ajakannya. Kendalikan nasibnya sendiri. Bahkan jika itu langit atau bumi, Feng Hao akan menghancurkannya. Dia hanya bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Jika ada yang berani membatasinya, dia akan membunuh mereka semua. Namun, dia tidak ingin berselisih dengan Istana Surgawi Siang. Bagaimanapun, masih ada Sue Yan. Selain itu, Ketua Istana dari Istana Surgawi Siang telah meninggalkan kesan yang baik pada Feng Hao. Hanya saja orang ini menemukan orang yang salah. Saudara Feng, apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Ekspresi Sue Mo tidak terlihat bagus setelah melihat penolakan langsung Feng Hao. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Haha, kakak Sue mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi aku terbiasa tidak disiplin. Aku tidak terbiasa ditahan. Jadi, aku minta maaf. Feng Hao berbicara dengan sangat sopan, tanpa ada niat mengejek atau menyinggung perasaannya. Saudara Feng, saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati karena kita dapat menemukan cara menuju kehidupan kekal bersama dan menjadi keberadaan kekal di dunia ini. Bagaimana menurut Anda? Sue Mo berkata dengan nada menggoda. Ini juga alasan mengapa dia ingin mencari ahli tertinggi untuk menjadi pengikutnya. Dia ingin mengendalikan nasib semua orang selamanya. 1153 Keabadian, Keabadian Itu adalah godaan yang tak tertahankan bagi semua makhluk hidup. Selama ia adalah makhluk hidup dengan kecerdasan spiritual, ia akan berusaha mencapai tujuan ini. Untuk mencapai tujuannya, semua makhluk hidup akan melakukan apa saja. Sebab, jalan ini penuh rintangan. Jika seseorang ingin melanjutkan, mengandalkan kekuatan satu orang saja tidak cukup. Ambil contoh Sue Mo, meskipun dia sangat memikirkan dirinya sendiri, dia tahu bahwa ada banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhnya. Bahkan jika ras manusia tidak menyentuhnya, ras lain tidak akan bersikap lembut terhadapnya. Oleh karena itu, dia ingin mencari pengikut yang kuat untuk menemaninya menuju jalan keabadian. Dia tidak mau menyerah, dia juga tidak bisa melepaskan perasaan superiornya. Dia ingin mengendalikan nasib semua orang selamanya. Perasaan ini membuatnya terpesona, dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan ini, Feng Hao mengerti bahwa orang ini, yang tampaknya menjauhkan diri dari urusan duniawi, sebenarnya lebih gila daripada orang lain. Bukannya dia tidak ingin berkelahi, tapi dia tidak ingin berkelahi. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia berada di atas segalanya. Oleh karena itu, dia datang untuk mencari Yefutian dan ingin Yefutian tunduk padanya, membantunya mengatasi semua rintangan dan naik ke posisi keabadian. Maaf, keabadian terlalu jauh bagiku. Terlebih lagi, aku tidak ingin hidupku dibatasi. Nona Sueyan dan Tuan Istana Surgawi sangat jelas mengenai hal ini. Feng Hao juga menghilangkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Siapa yang tidak menginginkan keabadian? Faktanya, Feng Hao juga menginginkan keabadian, tetapi siapa di dunia ini yang benar-benar dapat mencapainya? Para dewa telah menghilang, dan Kaisar Agung juga telah menarik diri dari pandangan dunia. Apa itu keabadian? Jika para dewa dan Kaisar Agung tidak dapat mencapai keabadian, lalu apakah keabadian itu? Meskipun guru Istana Surgawi itu misterius dan memiliki kemampuan yang tak terduga, dia mungkin tidak dapat mencapai keabadian. Feng Hao tidak ingin memprovokasi orang gila seperti ini. Jika dia tidak bisa menjadi teman, setidaknya dia tidak bisa menjadi musuh. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun yang kejam. Namun, dia masih mengungkit Sue Yan dan guru Istana Surgawi untuk menghentikannya melanjutkan. Meski dia bisa menahannya untuk sementara, bukan berarti dia bisa menahannya selamanya. Keduanya berdiri di pavilion dan tidak berbicara lama. Mata Sue Mo bersinar dengan cahaya bintang. Mereka dalam dan tak berdasar, berkelap-kelip dengan jejak yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, mereka bubar. Karena saudara Feng tidak mau, maka saya tidak akan memaksamu. Namun, jika saudara Feng memikirkannya suatu hari nanti dan bersedia, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Setelah beberapa saat, cahaya bintang di matanya memudar dan Sue Mo mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia berbicara dengan Feng Hao. Terima kasih atas pengertianmu, saudara Sue. Feng Hao juga tersenyum tipis, tidak hangat atau marah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Setelah Sue Mo selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia masih berada di dunia lain seperti biasanya, seolah-olah dia adalah dewa yang berjalan di dunia. Namun, saat dia berbalik, cahaya aneh muncul di matanya. Dia ingin mengendalikan nasib semua orang di tangannya. Namun, dia tidak berdaya melawan seseorang seperti Feng Hao yang bukan fenomena surgawi. Sedangkan untuk bertanya kepada penguasa istana surgawi, dia tidak bersedia melakukannya. Saya harap Anda tidak datang dan memprovokasi saya. Feng Hao melirik punggung Sue Mo saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia kemudian perlahan berjalan menuju halaman tempat Joan of Arc dan para gadis lainnya berada. Dari perkataan Sue Mo, Feng Hao sudah mengerti orang seperti apa Sue Mo itu. Sue Mo adalah seseorang yang tidak akan beristirahat sampai dia mencapai tujuannya. Orang seperti ini adalah karakter yang kejam. Selain kemampuannya yang tidak dapat diprediksi, jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Feng Hao, mustahil untuk bertahan melawannya. Jika Sue Mo benar-benar memiliki niat seperti itu, Feng Hao pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika dia harus menyinggung penguasa istana surgawi, dia tetap akan membunuh Sue Mo. Hari ini, Qiyong Su menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Ditemani ketiga istrinya yang cantik, dia begitu bahagia hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Dia bahkan berbicara tentang momen memalukan Feng Hao ketika dia masih muda, menyebabkan ketiga gadis itu terkikik tak terkendali. Meskipun dia kadang-kadang diejek oleh ketiga gadis itu, Feng Hao tetap dengan senang hati menerimanya. Wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan hatinya dipenuhi rasa manis. Pemandangan seperti ini jarang terjadi. Setelah memasuki Akademi Surgawi, mungkin perlu beberapa tahun sebelum keluarga dapat berkumpul seperti ini lagi. Saat-saat bahagia selalu berlalu paling cepat. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali, langit berwarna biru. Feng Hao mengucapkan selamat tinggal pada Feng Chen dan istrinya dan berjalan menuju alun-alun bersama Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Sudah banyak anak muda jenius berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Feng Hao membawa ketiga gadis itu, jejak kecemburuan melintas di mata mereka. Sayang sekali tiga bunga itu tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Feng Hao sudah terbiasa dengan tatapan cemburu ini dan tidak mengindahkannya. Sebaliknya, dia merasakan sedikit rasa bangga di hatinya. Mampu mendapatkan bantuan dari ketiga gadis itu memang merupakan sebuah berkah dalam hidupnya. Karena kekuatan Feng Hao, tidak ada seorang pun yang begitu buta untuk memprovokasi dia. Jadi, tidak ada hal buruk yang terjadi. Tidak lama kemudian, Xie Yandong juga berjalan mendekat. Selain itu, marsial fanatik Long Yue Guan juga dengan penuh semangat mengikuti di samping mereka. Namun, pandangannya tertuju pada Xie Yandong. Tatapannya yang berbinar seolah sedang melihat mangsanya, menyebabkan jantung Xie Yandong bergetar. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan naik. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Namun, dia berpura-pura tidak melihat provokasi Long Yue Guan dan sama sekali tidak peduli, menyebabkan Long Yue Guan merasa sedikit putus asa. Tentu saja dia tidak menyerah. Lawan yang begitu kuat adalah yang dia butuhkan. Adapun Feng Hao, memikirkan pukulan berat itu, dia merasakan tulangnya gemetar. Lebih baik mengalahkan orang ini sebelum dia terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Langit belum cerah, tapi para jenius muda yang lulus ujian sudah berkumpul di alun-alun. Mereka dipenuhi kegembiraan saat menunggu gerbang dibuka. Saat ini, mereka bangga karena bisa masuk Akademi Surgawi. Ini menunjukkan bahwa mereka luar biasa dan berkuasa. Jadi, meski mereka harus berdiri di sini selama sehari, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini karena terlambat. Gemuruh. Saat sinar matahari pertama menyinari Cakrawala, gerbang olah besar di alun-alun perlahan terbuka dengan serangkaian suara teredam. Hanya seorang pria parubaya yang keluar. Pria tua dan tiga pria parubaya lainnya tidak terlihat. Pegang liontin identitasmu di tanganmu dan ikuti aku masuk. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya keseberang alun-alun. Melihat ada 52 orang, dia menggunakan suara yang jelas dan dingin untuk menyampaikan perintah. Setiap orang tidak berani lalai. Mereka semua mengeluarkan liontin giok yang telah dikenali oleh darah dan berbaris untuk mengikutinya ke olah. Setelah itu, pintu ditutup kembali. Setelah beberapa saat, kerumunan di sekitarnya perlahan-lahan bubar. 1154. Terlalu banyak kecelakaan dalam ujian Akademi Surgawi. Setelah berita itu tersebar, langsung menimbulkan keributan besar. Di antara mereka, klan Feng sekali lagi menjadi titik fokus, menjadi terkenal di dunia Grand Miss. Alasannya semua karena satu orang, si jenius muda dari klan Feng, Feng Hao. Apa yang diwakili oleh nama ini bukan lagi rahasia di antara eselon atas kekuatan yang memiliki andil dalam aliran genesis. Jadi, ketika berita ini menyebar, itu seperti batu yang memercikkan ribuan gelombang, menimbulkan sensasi di antara eselon atas dari berbagai kekuatan. Awalnya, berbagai kekuatan selalu skeptis terhadap kekuatan Feng Hao. Bagaimanapun, fondasi klan Feng ada di sana untuk dilihat semua orang. Apalagi dia berasal dari benua langit bela diri. Sekalipun dia kuat, seberapa kuat dia. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan tampil di mata dunia dengan cara yang mendominasi dalam ujian Akademi Surgawi kali ini. Maniak bela diri Long Yue Guan, fisik dewa Apisie Yandong, gen kejelasan Santu, Gehong, dan lebih dari selusin jenius muda yang lulus ujian semuanya dikalahkan olehnya. Jelas sekali betapa kuatnya dia. Adapun mengapa dia melakukan ini, orang-orang dari kekuatan lain samar-samar memahami bahwa dia sedang menunjukkan kekuatannya. Itu sama dengan memperingatkan mereka yang memiliki niat buruk terhadap klan Feng bahwa mereka tidak mudah ditindas. Selama mereka berani menyentuh rambut klan Feng, setelah dia dewasa, dia pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Jadi, selama Feng Hao tidak jatuh, tidak ada kekuatan yang berani menyentuh klan Feng. Menjadi yang pertama dalam kompetisi berarti pencapaiannya di masa depan akan mencapai level pemimpin dari berbagai kekuatan luar biasa. Pasukan biasa tidak akan berani menyentuh klan Feng. Jadi, sejak penilaian Akademi Surgawi, puncak bintang klan Feng selalu ramai dikunjungi pengunjung. Ambang pintu berubah berkali-kali dalam sehari. Semua kekuatan di dunia primordial, besar dan kecil, datang mengunjungi klan baru ini dengan niat baik. Justru karena banyaknya orang yang datang dan pergi, sebuah kota perlahan terbentuk tidak jauh dari Stellar Peak setelah beberapa saat. Hal ini menarik banyak orang untuk menetap. Beberapa pedagang pun mencium manfaatnya dan datang ke kota ini. Hanya dalam beberapa tahun, kota yang dinamai Stellar Peak ini telah berkembang hingga setingkat kota utama 10 kerajaan besar. Dan ini juga mewakili kebangkitan klan Feng. Setelah semua orang memasuki aula utama, pintunya tertutup. Perlahan, cahaya redup bersinar dari sekeliling aula utama, menerangi seluruh aula utama dan menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Pertama, selama telah menjadi anggota Akademi Surgawi. Pria parubaya ini tidak setua pria tua itu. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berbicara perlahan, membiarkan para jenius muda untuk sedikit bersantai. Orang tua yang tidak fleksibel itu membuat mereka takut. Meskipun mereka tidak merasakan tekanan apapun darinya, mereka tidak berani menatap matanya. Dibandingkan dia, pria parubaya ini jauh lebih lembut. Tujuan keberadaan Akademi Surgawi kami adalah untuk membina para ahli bagi umat manusia, untuk melawan invasi musuh asing, dan untuk membangun prestis seumat manusia. Inilah tujuan kami, apakah Anda mengerti? Pria parubaya itu memasang ekspresi bermartabat saat dia mengalihkan pandangannya ke arah para jenius muda, dan nada suaranya menjadi jauh lebih keras. Dipahami. Saat ini, tidak ada yang berani bersikap kurang ajar dan semuanya menjawab dengan suara yang jelas. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon atau santai. Meskipun kekuatan utama di dunia gremis tampak kuat, mereka semua punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Situasinya seperti sepiring pasir lepas. Kelangsungan hidup Akademi Surgawi setara dengan kelangsungan hidup umat manusia. Hanya Akademi Surgawi yang memiliki prestise untuk menyatukan semua kekuatan. Faktanya, ada sisi baik dan buruk dari situasi ini. Sisi baiknya adalah hal ini dapat meningkatkan intensitas persaingan, sehingga kekuatan-kekuatan besar dapat berkembang pesat. Namun, sisi buruknya adalah tidak ada yang bisa terjadi pada Akademi Surgawi. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sangat bagus. Melihat tidak ada seorang pun yang terganggu, ekspresi pria parubaya itu sedikit rileks, seolah S telah mencair. Terlihat bahwa dia biasanya bukan orang yang serius. Selanjutnya, banyak dari kalian yang harus memahami dunia kami. Pria parubaya itu berkata perlahan. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah buku kecil dan membagikannya kepada 52 pemuda jenius. Kemudian, dia berkata, Jika Anda ingin memahami, harap diam. Jika Anda ingin memahami, saya akan memberi Anda waktu 10 menit untuk membaca dengan cermat isi buklet tersebut. Mendengar ini, Feng Hao mengambil buklet di tangannya dan membacanya dengan cermat. Dari buku kecil ini, dia akhirnya memahami beberapa hal yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Ternyata umat manusia tidak hanya memiliki dunia Gremis, tapi juga dunia Asura dan dunia Sembilan Neter. Tiga Dewa Agung Melihat ini, Feng Hao tidak bisa tidak terkejut. Baru sekarang dia mengetahui bahwa umat manusia tidak hanya memiliki Dewa Ketiadaan, tetapi juga Dewa Asura dan Raja Sembilan Neter. Kedua Dewa Besar ini tidak lebih lemah dari Dewa Ketiadaan. Namun, Dewa Ketiadaan sedikit istimewa. Dia mewariskan sembilan dao ekstrim kepada manusia biasa, sehingga prestisinya jauh lebih tinggi daripada dua Dewa Agung lainnya. Perlombaan Asura dan perlombaan Sembilan Neter seharusnya sangat kuat. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Asura dan Sembilan Neraka sama-sama mengembangkan kekuatan dua Dewa Besar. Beberapa dari mereka yang memiliki pembuluh darah Dewa bahkan lebih kuat daripada mereka yang memiliki garis keturunan kekacauan primordial. Mereka hanya bisa lebih kuat dari garis keturunan primordial Chaos. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia terus membaca. Dari buklet tersebut, Feng Hao akhirnya memahami distribusi dunia ini. Benua Seratus Ras dan Ribuan Dunia Kecil Dibandingkan dengan Benua Seratus Ras, apakah itu dunia primordial, dunia Asura, atau alam Neterward, mereka hanyalah dunia kecil yang telah diukir oleh tiga guru ilahi dari Benua Seratus Ras. Itu semua demi melindungi masyarakat umum dari bencana dan memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Jelas sekali bahwa Benua Seratus Ras begitu luas sehingga tidak dapat dihitung. Ada berbagai macam ras di Benua Seratus Ras yang luas dan tak terbatas ini. Umat manusia hanyalah salah satunya. Seratus Ras Benua Membaca pendahuluan di buklet, Feng Hao mau tidak mau merasa penasaran dengan Benua Seratus Ras. Dia sangat ingin melihat betapa ajaibnya Benua yang bisa menghasilkan ribuan ras ini. Namun, dia tetap sabar membaca. Elysium terletak di pintu masuk lorong antara Benua Seratus Ras dan tiga dunia Neter. Jika ras lain ingin menyerang tiga dunia Neter, mereka harus menghancurkan Elysium sebelum bisa melewatinya dengan lancar. Oleh karena itu, Elysium juga dikenal sebagai garis pertahanan pertama umat manusia. Setelah memahami hal ini, Feng Hao benar-benar memahami pentingnya Elysium. Dapat dikatakan bahwa selama Elysium runtuh, itu juga mewakili keruntuhan umat manusia. Perlombaan Grand Miss, perlombaan Asura, dan perlombaan Sembilan Neter semuanya akan mengalami pukulan yang menghancurkan. Umat manusia juga tidak akan ada lagi. 1155 Karena lokasi khusus Akademi Elysium, tidak hanya ada orang-orang dari dunia primordial, tetapi juga orang-orang dari dunia Asura, dunia Sembilan Neter, dan dunia primordial. Karena itu, Akademi Elysium dibagi menjadi tiga istana besar, Primordial Manor, Asura Manor, dan Nine Neter Manor. Ketiga istana masing-masing dipimpin oleh Raja Manusia, Raja Asura, dan Raja Sembilan Neter. Biasanya ketiga Manor tersebut saling bersaing. Namun, begitu terjadi invasi, ketiga istana akan bersatu dan berperang melawan musuh. Ini karena ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, serta kelangsungan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Elysium bukan sekadar lini pertahanan pertama. Pada saat yang sama, itu juga merupakan penghubung penting antara dunia primordial, dunia Asura, dan dunia Sembilan Neter. Dapat dilihat bahwa Dewa Kekosongan telah berupaya keras dalam pendirian Elysium. Jika Akademi Elysium dibubarkan, maka umat manusia akan terbagi menjadi tiga faksi. Sebenarnya ada orang-orang dari dua faksi ini di Akademi. Tiba-tiba, keberadaan dua sosok terlintas di benak Feng Hao. Dia bertemu mereka di makam kuno Perang Surga Mang Utara ketika dia berada di benua Tianwu. Salah satunya adalah orang yang bertarung melawan Xie Yandong, dan yang lainnya adalah orang yang dikenal sebagai Bayangan Setan Darah. Keduanya tak terduga dan memberi Feng Hao perasaan yang sangat berbeda. Dia punya kecurigaan saat itu, tapi sekarang, kemungkinan besar Bayangan Setan Darah mengolah energi darah Asura dan berasal dari garis darah Asura. Kalau tidak, energi darahnya tidak akan terlalu menakutkan. Adapun orang yang bertarung melawan Xie Yandong, dia mendengar dari Xie Yandong bahwa dia memiliki fisik Raja Dunia bawah kuno dan dapat memanfaatkan energi mata air kuning. Kemungkinan besar dia berasal dari garis keturunan Sembilan Neter. Dia merasa sedikit terkejut. Jadi, dia sudah melihat orang-orang dari dua vaksi lainnya. Keduanya juga akan muncul di Elysium. Pada saat ini, semangat juang Feng Hao melonjak. Dia sangat ingin melawan orang-orang dari dua garis keturunan lainnya. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang memiliki tubuh Raja Neterward kuno. Saat itu, pusaran air bela diri ilusi menjadi gelisah ketika hanya merasakan kinya. Sekarang, Feng Hao sangat menantikan untuk bertarung dengannya. Dia percaya bahwa dengan tubuh fisiknya yang tak tertandingi dan kekuatan bela diri ilusi yang telah dia kuasai, dia harus mampu melawannya. Lawan pada level ini adalah yang dia butuhkan. Dia tidak bisa tidak menantikan perjalanannya ke Akademi Surgawi. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan membaca. Istana Kaisar Manusia dibagi menjadi empat halaman utama, pengadilan tepi surga, pengadilan tepi bumi, pengadilan tepi mistik, dan pengadilan tepi kuning. Keempat halaman tersebut dicocokkan secara merata, dan siswa baru dapat memilih halamannya sendiri. Namun, begitu mereka bergabung, mereka tidak bisa berubah. Tujuan dari keempat cabang ini adalah untuk meningkatkan intensitas persaingan. Tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Selain itu, keempat cabang tersebut berada di bawah yurisdiksi Istana Kaisar Fana. Istana Kaisar Fana bisa memutuskan segalanya. Institut Terminus Surga. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Sebelum Huang Tianyun pergi, dia ingin dia bergabung dengan pengadilan tepi surga ini. Oleh karena itu, pasti ada rahasia di balik pengadilan tepi surga ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu baik atau buruk, dia akan memilih pengadilan tepi surga. Pada saat yang sama, Feng Hao juga memahami penggunaan poin akademis. Berbicara tentang poin akademis, itu sangat berguna di akademi surgawi. Tidak hanya bisa ditukar dengan berbagai sumber daya, tapi yang paling penting, bisa digunakan untuk memasuki Dao Comprehension Ground. Dao Comprehension Ground, ini diciptakan oleh tiga overgod dari ras manusia. Levelnya sangat biasa untuk dapat Dao Comprehension Ground selama satu hari setara dengan satu tahun budidaya. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari poin akademis. Satu poin akademis dapat digunakan untuk berkultivasi di Dao Comprehension Ground selama satu jam. Dengan kata lain, jika Feng Hao memperoleh seratus poin akademis, dia bisa berkultivasi di Dao Comprehension Ground selama lebih dari empat hari, yang setara dengan berkultivasi di dunia luar selama empat tahun. Dari sini, kita dapat melihat pentingnya poin akademis. Tidak heran para murid pasukan Transcendent ingin memperjuangkannya meskipun mereka tahu mereka tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba merasa ada banyak mata iri yang menatapnya. Haha, aku tidak menyangka akan mendapat tawaran sebesar itu. Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Dia sangat bahagia di hatinya. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, poin akademis juga dapat ditukar dengan berbagai sumber daya langka atau menyelesaikan misi yang diumumkan oleh Akademi Surgawi. Jika seseorang ingin memperoleh poin akademis, tentu mereka harus membayar harganya. Ini juga salah satu metode Akademi Surgawi. Dengan cara ini, siswa tidak hanya dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik, namun mereka juga dapat meningkat dengan cepat. Dengan demikian, aturan kredit akademik ini sampai sekarang diturunkan tanpa ada perubahan. Sangat cepat, 10 menit telah berlalu. Waktunya habis. Singkirkan manual di tanganmu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, tunggu sampai kamu tiba di Akademi Surgawi dan jelajahi perlahan. Namun, ingatlah satu hal. Setelah tiba di Akademi Surgawi, jangan mempermalukan Mortal Emperor Manorku, mengerti. Suara pria parubaya itu terdengar, mengagetkan perhatian semua orang. Bahkan mereka yang sedang membaca manual pun menyimpan manualnya dan mendengarkan penjelasan pria parubaya tersebut dengan serius. Setelah membaca buku pegangan tersebut, Feng Hao memahami bahwa meskipun Akademi Surgawi tampak seperti pelat besi di mata orang luar, sebenarnya Akademi itu dibagi menjadi tiga bagian yang lebih kecil. Jika tidak ada perang, pasti akan terjadi saling konflik, provokasi, dan penyerangan. Di masa lalu, ketiga dewa-dewa berimbang. Sekarang, hal yang sama terjadi pada tiga rumah besar yang mereka tinggalkan. Generasi tua tidak bisa membedakan siapa yang lebih unggul, sehingga wajar saja jika mereka menggunakan generasi muda sebagai patokan. Mereka semua berasal dari dunia primordial. Sampai batas tertentu, mereka berasal dari garis keturunan yang sama dan merupakan satu kesatuan. Di Akademi Surgawi, mereka mewakili Mortal Emperor Manor. Dipahami. Semua orang menjawab dengan suara nyaring. Masing-masing dari mereka menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka, seolah-olah mereka ingin sekali menghajar orang-orang dari Istana Asura dan Istana Sembilan Neter untuk meningkatkan reputasi mereka. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Apakah orang-orang dari dua garis keturunan lainnya benar-benar lemah? Misalnya, lawan Xie Yandong bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Xie Yandong, yang memiliki fisik Dewa Api. Terlebih lagi, Xie Yandong hanya mengendalikan 30% kekuatan ilahi miliknya. Jelas sekali bahwa orang-orang dari dua garis keturunan lainnya pastinya tidak lebih lemah dari Mortal Emperor Manor. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat dari Mortal Emperor Manor. Kamu, majulah. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Feng Hao. Dia menunjuk ke arahnya dan memberi isyarat padanya untuk melangkah maju. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia masih berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan pria parubaya itu. Ketika dia berdiri di depan pria parubaya itu, Feng Hao merasa seolah-olah sedang berdiri di depan gunung yang mengjulang tinggi. Pria parubaya yang tampak biasa di depannya ini memberinya ilusi bahwa dia tidak dapat dijangkau. Pada saat ini, dia merasa seolah ada jurang maut di sekelilingnya. Jika dia bergerak, dia akan hancur berkeping-keping. Feng Hao tidak bisa menahan nafas dengan hati-hati. 1156 Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat dahi Feng Hao basah oleh keringat. Butir-butir keringat seukuran kacang mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Pria parubaya di depannya terlalu menakutkan. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Seolah-olah pria parubaya ini dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan lambayan tangannya. Di depannya, Feng Hao merasa dirinya sekecil semut. Memang tidak buruk. Melihat mata hitam pekat Feng Hao tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, jantung pria parubaya itu berdetak kencang dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya juara pertama dalam kompetisi ini lumayan bagus. Mungkin, dengan adanya dia, Istana Kaisar Fana bisa mendapatkan kembali wajahnya. Kita harus tahu bahwa bahkan di antara para elit Istana Kaisar Fana, tidak banyak yang bisa tetap tidak terpengaruh di hadapannya. Bocah ini hanya berada di alam Wu Huang, namun dia masih tidak terpengaruh. Ini tidaklah mudah. Keluarkan liontin giyok identitasmu. Pria parubaya itu menarik kembali auranya dan berkata kepada Feng Hao sambil tersenyum tipis. Feng Hao menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks saat dia menyerahkan liontin giyok identitasnya kepada Culi. Dia menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, tidak ada seorang pun di Akademi Surgawi yang berkarakter sederhana. Kondisi untuk masuk Akademi Surgawi sangat keras. Pria parubaya ini tentu saja tidak terkecuali. Pria parubaya itu mengambil liontin giyok identitas dari tangannya dan mengambil sendiri liontin lainnya. Dia hanya menggambar garis pada liontin giyok Feng Hao. Seketika, liontin giyok Feng Hao yang awalnya kru dipenuhi dengan bintang berkelap-kelip. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa jumlah bintangnya tepat 100. Ini 100 poin akademis. Ini juga hadiahmu karena menjadi juara pertama. Kamu harus memahaminya dengan baik. Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati. Pendatang baru di angkatan ini lebih kuat dari angkatan sebelumnya, terutama pemuda di depannya ini. Dia bahkan bisa mengalahkan fisik Dewa Api. Jelas sekali, dia luar biasa. Nak, ingat. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Di bawah tatapan iri dari para jenius muda, dia mengambil liontin giyok dan dengan hati-hati menyimpannya di dalam cincinnya. Kemudian, dia kembali ke grup di bawah sinyal pria parubaya. Tentu saja, kamu tidak perlu iri. Poin bisa didapat. Selama kamu menyelesaikan misi yang diumumkan oleh akademi, kamu akan bisa mendapatkan poin yang sesuai. Apakah kamu mengerti? Tatapan pria parubaya itu menyapu kerumunan saat dia menyemangati mereka. Dibandingkan dengan lelaki tua itu, amarahnya terlalu lembut. Namun, dia secara umum sangat puas dengan siswa baru tersebut. Baiklah, aku akan membawamu ke akademi sekarang. Setelah itu, para guru dari empat akademi besar akan datang menjemputmu. Saat itu, kamu bisa memilih sendiri. Pria parubaya itu dengan tidak sabar menjelaskan sebelum memimpin semua orang ke dalam aula. Di dinding di bagian dalam aula, ada alur. Pria parubaya itu berjalan ke arahnya, mengeluarkan liontin giyoknya, dan memasukkannya ke dalam alur. Kemudian, dinding terbuka dengan serangkaian suara gemuruh. Ini adalah formasi yang sangat rumit. Garis dan garis memancarkan aura kuno dan perubahan. Jelas sekali terukir di sana, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa garis-garisnya sangat kabur, sehingga mustahil bagi seseorang untuk mengingat polanya. Swash, swash, swash. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 16 batu sumber. Dengan lambayan tangannya, 16 batu sumber dengan kuat dimasukkan ke dalam 16 alur di samping formasi. Bas. Mengikuti suara senandung di kejauhan, garis-garis pada formasi perlahan menyala. Mereka bergerak dalam pola khusus, membangkitkan ritme hebat yang tak terlukiskan. Dalam sekejap, cahaya putih itu menyilaukan, begitu terang hingga sulit membuka mata. Setelah beberapa saat, formasi menjadi stabil. Garis-garis itu menghilang, hanya menyisakan pusaran air yang berputar perlahan. Kedalaman pusaran air tidak diketahui, seolah-olah mengarah ke dunia lain yang jauh dan tidak diketahui. Formasinya hanya bisa bertahan selama 3 menit. Ikuti dengan cermat. Jika tidak mengikuti, kembalilah sendiri. Nada suara pria parubaya itu agak tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke pusaran putih dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, para pemuda jenius tidak berani ragu lagi. Satu demi satu, mereka melangkah ke pusaran putih. Tubuh mereka langsung tersedot ke dalam, seolah-olah sedang dilahap. Ayo pergi. Feng Hao memegang tangan kecil Joan of Arc yang berkeringat dan berjalan ke pusaran bersama ketiga wanita itu. Begitu dia menginjak pusaran air, Feng Hao segera merasakan hisapan yang sangat kejam datang dari bawah kakinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia tersedot ke dalam pusaran air. Dalam waktu singkat, pikirannya menjadi hamparan putih yang luas, berdengung, seolah kesadarannya telah hilang. Berdengung. Dalam waktu yang sangat singkat, suara mendengung muncul dari benaknya. Jaraknya sangat jauh, seolah-olah itu adalah suara langit dan bumi. Ini menghilangkan kekacauan dalam pikirannya, dan pikiran Feng Hao kembali jernih. Suara ini. Tubuh Feng Hao bergetar, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Ini karena suara mendengung di kejauhan, yang terdengar seperti suara terbakar, sebenarnya berasal dari celah inti dao di benaknya. Suara ini sedikit berbeda dari suara yang dikeluarkan saat energi hukuman surgawi dikendalikan. Sebaliknya, itu agak mirip dengan suara yang dikeluarkan saat formasi diaktifkan. Feng Hao mau tidak mau ingin menangkap suara ini. Dia memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan makna yang ditimbulkan oleh suara mendengung ini. Dalam benaknya, baris demi baris sebenarnya perlahan dan padat menutupi pikirannya. Feng Hao samar-samar bisa merasakan bahwa rune ini persis sama dengan rune formasi besar sebelumnya. Bukan karena dia tidak mengamati formasi tadi. Hanya saja melihatnya membuatnya bingung, dan dia tidak dapat mengingatnya. Dia hanya dapat mengingat gambaran umum. Namun, dia tidak menyangka garis-garis tersebut akan benar-benar terbentuk di benaknya ketika dia mendengar suara tersebut. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao memusatkan seluruh perhatiannya pada garis-garis ini, dan dia dengan jelas mengingat lintasan setiap garis. Ini adalah formasi teleportasi. Selama dia bisa menguasainya, dia mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Di dunia luar, tanaman hijau subur ada di mana-mana, dengan pegunungan yang mengjulang tinggi dan tebing yang curam. Di tengah pegunungan tersebut, ada sebuah kotak kecil yang dilapisi dengan batu-batu hijau. Di alun-alun, ada formasi teleportasi. Pada saat ini, ia memancarkan cahaya putih yang kuat, dan lingkaran garis perlahan menyebar seperti pusaran. Astaga! Dengan suara lembut, seorang pria parubaya muncul di pusaran. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia berjalan menuju tiga pria dan satu wanita yang berdiri di samping formasi dan berbicara. 1157 Empat orang, tiga pria dan satu wanita, seorang pria tua berambut putih, dua pria berusia empat puluhan atau lima puluhan, dan kecantikan yang menggairahkan. Benar sekali, dia sangat menggairahkan. Pinggangnya seperti ular air, dengan lekukan di depan dan belakangnya sangat penuh, hampir menghancurkan pakaian hijau muda yang dia kenakan. Saat dia berbicara, payudaranya bergetar, menyebabkan hati para penonton bergetar. Mereka takut melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Terlebih lagi, dia memiliki wajah oval yang kecil dan halus, mata berair, bibir merah cerah, dan kepala dengan rambut hitam yang indah. Dia memang cantik 100%. Dari kelihatannya usianya, usianya seharusnya sekitar 20 hingga 30 tahun. Dia bisa dianggap tubuh yang menggairahkan. Setiap gerakannya memancarkan godaan yang tak terlihat, menyebabkan dua pria parubaya di sampingnya merasa sedikit canggung dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, hal ini membuat si cantik tertawa. Matanya yang panjang dan sipit berair, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman yang tampak jahat. Empat guru. Pria parubaya itu keluar dari susunan teleportasi dan memanggil mereka berempat. Kedua pria itu menghela nafas lega, dan menatap pria parubaya itu pada saat yang bersamaan. Kali ini, ada 52 siswa baru. Saya harus merepotkan keempat guru itu. Pria parubaya itu berkata kepada mereka berempat sambil tersenyum. Namun, saat pandangannya menyapu keindahan itu, dia merasa sedikit tidak nyaman, dan sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa bekas. Ini karena kecantikan menggerahkan ini sepertinya tidak menyadari betapa besar godaan gerakan dan senyumannya bagi pria. Sebaliknya, dia terus meliriknya dengan genit, membuatnya semakin tak tertahankan. Hanya dengan pandangan sekilas, nafas pria parubaya itu menjadi lebih cepat, dan dia buru-buru membuang muka, tidak berani menatapnya. Mereka yang bisa menjadi guru semuanya adalah karakter yang kejam, dan tidak satupun dari mereka yang sederhana. Meski kecantikan ini tampaknya tidak terlalu menjadi ancaman, dia jelas tidak sederhana. Di bawah senyumannya, seseorang tanpa sadar bisa kehilangan nyawanya. Terlebih lagi, usia aslinya jelas bukan 20 atau 30 tahun. Mungkin saja usianya melebihi imajinasi semua orang. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh pria parubaya itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa yang terkuat dari empat guru di depannya bukanlah lelaki tua berambut putih, melainkan wanita muda dan cantik ini. Ini adalah intuisi seorang ahli. Oleh karena itu, dia tidak berani menunjukkan ekspresi ofensif apapun. Kalau tidak, jika dia membuat marah para guru ini, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan jika dia berasal dari Istana Kaisar Fana, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Saat dia berbicara, banyak tokoh muda dikirim keluar dari barisan. Namun, mata mereka semua tertutup rapat saat ini. Wajah mereka pucat dan beberapa di antaranya bahkan hampir roboh. Hei, ada beberapa anak baik kali ini. Tatapan lelaki tua berambut putih itu menyapu ke 52 orang itu, dan cahaya ilahi bersinar di matanya yang suram. Bahkan pria parubaya pun sedikit ketakutan. Coba pikirkan, bahkan para pemimpin kekuatan Transcendent pun diasuh oleh guru-guru ini. Bagaimana kekuatan mereka bisa lemah? Dua guru parubaya lainnya juga menganggupkan kepala. Tatapan mereka menyapu Yan King, Joan of Arc, Sia Yandong, dan yang lainnya. Mereka bahkan memperlihatkan ekspresi takjub dan tidak percaya. Jelas sekali, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang ini luar biasa hanya dengan sekali pandang. Seolah-olah mereka bisa melihat semua yang ada di tubuh mereka. Oh, he he, sebenarnya banyak sekali anak muda di sini. Oh, he he, aku menyukainya. Satu-satunya pengecualian adalah guru cantik itu. Matanya bersinar terang, seolah sedang melihat mangsa. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang, dan dia bahkan mengeluarkan tawa yang menusuk tulang, menyebabkan hati ketiga guru lainnya dan pria parubaya itu berkedut tak terkendali. Mereka merinding di sekujur tubuh mereka. Hanya karena dia adalah seorang guru maka mereka tidak berani mengatakan apapun kepadanya. Bagaimanapun, para ahli selalu punya hobi khusus. Misalnya, guru cantik ini. Karena dia berani bersikap sombong, dia mungkin tidak takut pada apapun. Bukankah memprovokasi dia hanya akan menimbulkan masalah? Pria parubaya sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak mendengar atau melihat apapun. Pandangannya juga tertuju pada para jenius muda dalam formasi transportasi. Tiga menit telah berlalu, cahaya dari formasi transportasi meredup. Angka 52 orang itu terungkap dengan jelas. Namun, mereka masih linglung. Oh, ini pertama kalinya mereka melewati formasi transportasi. Mereka tidak siap sama sekali. Saat ini, kepala mereka seolah-olah dipukul dengan palu yang berat. Mereka pusing. Mereka yang memiliki kemauan kuat masih bisa berdiri diam. Namun, mereka yang memiliki kemauan lebih lemah berada di ambang kehancuran. Semua ini dilihat oleh keempat instruktur. Mereka mengingat orang-orang yang tenang itu dan menganggupkan kepala berulang kali. Kelompok siswa baru ini dinilai secara pribadi oleh pelindung kiri. Melihat keempat guru itu sedang menatapnya, pria parubaya itu membuka mulut untuk menjelaskan. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa kualitas siswa kali ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pria tua berambut putih itu menganggupkan kepalanya dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Masih ada 52 orang yang tersisa setelah penilaian pelindung kiri. Cek-cek, sepertinya kita sudah kehilangan cukup banyak bibit yang bagus. Sebaliknya, guru parubaya lainnya tampak kasihan. Setelah berada di Istana Kaisar Fana selama bertahun-tahun, mereka cukup familiar dengan kebiasaan pelindung kiri. Dia bahkan bisa mengambil tulang telur. Tak perlu dikatakan lagi, mereka hanya perlu mendengar bahwa pelindung kiri sedang menilai mereka secara pribadi. Mereka sudah mengetahui tingkat penilaiannya. Oke. Setelah beberapa saat, Yan Qing membuka matanya dan melihat bahwa dia berada di dunia lain. Pada saat yang sama, dia secara alami memperhatikan kehadiran keempat guru itu. Di bawah sinyal pria parubaya, dia melirik Feng Hao dan yang lainnya yang masih linglung. Dia keluar dari kerumunan dan berdiri di depan pria parubaya, menunggu. Cek-cek, gadis kecil yang cantik. Kemarilah. Begitu Yan Qing berhenti berjalan, sebuah suara manis memasuki telinganya. Dia menoleh dan melihat sepasang mata bunga persik yang berair. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Namun, karena perkataannya, tiga tutor lainnya menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Mereka secara alami tahu sedikit tentang latar belakang Yan Qing. Apalagi dia orang pertama yang bangun. Bagaimana bisa sederhana? Bukankah dia jelas-jelas mencoba merebut orang dengan mengatakan itu? Batuk-batuk, gadis kecil, kamu harus berpikir matang-matang. Guru berambut putih itu terbatuk beberapa kali dan mengingatkannya. Di saat yang sama, dia juga menunjukkan kekuatannya. Sepasang matanya seperti mata dewa, bersinar seolah mengarah ke dunia lain. 1158. Memilih seorang mentor bersifat sukarela di Akademi Surgawi. Akademi Besar Langit, Bumi, Hitam, dan Kuning. Selama seorang siswa lulus penilaian, dia dapat memilih mentor yang cocok untuknya. Jadi, ketika mereka melihat mentor cantik ini menyihir Yan Qing, tiga orang lainnya menjadi cemas. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa menangkap siswa berprestasi seperti itu di tangan mereka? Setelah mereka melihat ilusi Yan Qing, mereka memahami bahwa bahkan tanpa bimbingan apapun, gadis kecil ini masih memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Dan di masa depan, ketika dia besar nanti, dia bisa keluar dan mengatakan bahwa mereka adalah mentornya. Ini akan menjadi suatu kehormatan besar. Apalagi ini juga merupakan kemuliaan seorang mentor. Dan Yan Qing tentu saja tahu tentang ini. Saat ini, ketika dia melihat ekspresi cemas di wajah ketiga mentor lainnya, dia berada dalam dilema. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Keempat mentor di depannya tidak diragukan lagi kuat. Dia tidak akan dirugikan jika dia mengikuti salah satu dari mereka. Yan Qing sangat menyadari hal ini. Tepat ketika dia berada dalam dilema, Joan of Arc, Xie Yandong, Long Yue Guan, dan yang lainnya perlahan-lahan terbangun. Mereka berjalan keluar dan berdiri di sisinya. Saudari Kinger Melihat ekspresi Yan Qing yang tidak benar, Joan of Arc melangkah maju dan menarik tangannya, berteriak dengan bingung. Oh, gadis kecil cantik lainnya. Ayo, kemarilah dan biarkan kakak perempuan ini menyayangimu. Melihat Joan of Arc yang cantik, mentor cantik itu berteriak dengan berlebihan. Dia berjalan mendekat dan mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk mencubit wajah cantik Joan of Arc. Namun, yang terakhir menghindar dan bersembunyi di belakang Yan Qing. Adegan ini menyebabkan hati semua orang berdebar tanpa sadar. Mentor cantik ini memang punya hobi yang istimewa. Namun, pada saat ini, apakah itu Yan Qing atau Joan of Arc, mereka berdua ingin menjauh darinya. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk memilih dia sebagai mentor mereka. Lelucon yang luar biasa, bersama dengan mentor wanita yang nakal, entah apa yang akan terjadi. Mereka juga pernah mendengar tentang hobi khusus beberapa ahli. Tentu saja, mereka sendiri tidak akan melompat ke dalam lubang api. Ahem, instruktur Liu, mari kita tunggu para siswa berkumpul sebelum membiarkan mereka memilih gurunya sendiri. Melihat dia menjadi semakin sensitif, pria parubaya itu tidak tahan lagi. Dia batuk beberapa kali dan mengingatkannya. Baiklah, tapi jangan lupakan aku, adik perempuan. Guru cantik bermarga Liu melirik pria parubaya dengan sepasang mata berair seperti bunga persik, menyebabkan hati pria itu bergetar. Baru kemudian dia mengambil langkah anggun untuk berdiri di samping ketiga guru lainnya. Namun, suara menggoda masih keluar dari mulutnya, menyebabkan merinding di sekujur tubuh orang, membuat mereka merasa tidak nyaman. Meski para pemuda jenius yang hadir memiliki impian yang sama, yaitu memiliki seorang guru cantik untuk mengajar mereka, namun, yang ada di depan mereka adalah seorang guru cantik. Itu benar, tetapi tidak satupun dari mereka merasa bisa menerimanya. Melihat tatapan para siswa tersebut, ketiga guru lainnya pun penuh percaya diri. Mereka tidak mempedulikannya dan membiarkannya merayu para siswa ini. Ketiganya mengungkap postur para ahli, terutama dari dunia lain. Mereka seperti tiga makhluk abadi yang berdiri di sana, menyebabkan hati orang bergetar hanya dengan pandangan sekilas. Efek ketiganya jelas jauh lebih baik daripada guru cantik itu. Mereka praktis menarik perhatian seluruh siswa. Di sisi lain, guru cantik itu mendapat sikap dingin dari para siswanya. Mereka bahkan tidak berani melihat ke arahnya. Dia terlalu mencolok, sosoknya yang ia akan membuat orang terengah-engah hanya dengan sekali pandang. Wajah dan leher mereka akan memerah. Siapa yang akan memilih dia sebagai guru mereka? Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai motif tersembunyi? Meski banyak siswa yang tergoda, mereka tetap menahan diri. Mereka tidak melupakan alasan mengapa mereka melalui begitu banyak kesulitan untuk masuk Akademi Surgawi. Oleh karena itu, situasi saat ini agak aneh. Pada saat yang sama, para siswa yang berdiri dalam formasi kuno teleportasi bangun satu per satu dan berjalan keluar. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang dalam formasi kuno teleportasi berkurang. Bahkan para siswa yang sepertinya berada di ambang pingsan tadi juga terbangun. Namun, yang aneh adalah Feng Hao masih berdiri di susunan teleportasi kuno. Dia berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tidak bergerak atau bergoyang. Sepertinya dia belum bangun. Itu sangat aneh. Mengapa kakak Hao belum bangun? Ini tidak mungkin. Mata Joan of Arc yang jernih menyapu tubuh Feng Hao saat dia bertanya pada Yan King dan Wan Xin. Secara logika, dengan kemauan Feng Hao, dia seharusnya sudah bangun sejak lama. Namun, saat ini, dia masih cuek. Dia tidak mengerti mengapa dia masih acuh-ta'acuh. Entahlah, mungkin karena hal lain. Yan King dan Wan Xin menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti. Waktu teleportasinya tidak lama. Apa yang bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Mereka tidak dapat memahaminya. Xie Yandong dan Long Yue Guan juga memiliki ekspresi ragu. Mereka memandang Feng Hao dengan curiga, seolah ingin memastikan apakah Feng Hao sudah bangun atau belum. Faktanya, ekspresi Feng Hao sudah kembali normal. Dia tampak sangat tenang dan laju pernapasannya juga sangat normal. Namun, sepertinya dia belum bangun karena sesuatu. Hal ini tidak hanya membuat mereka ragu, tetapi para pemuda jenius lainnya juga merasakan hal yang sama. Namun, mereka berdiskusi dengan suara pelan apakah kemauan keras adalah kelemahan Feng Hao. Adapun para guru, tatapan mereka berbeda ketika mereka melihat Feng Hao. Dari sudut pandang mereka, Feng Hao hanyalah orang biasa. Meskipun bakatnya bukan yang terburuk di antara para jenius muda ini, bakatnya juga tidak kuat. Menurut standar mereka, dia hanyalah siswa menengah ke bawah. Oleh karena itu, tatapan mereka tidak tertuju pada Feng Hao terlalu lama. Namun, sepasang mata bunga persik guru cantik itu menyapu seluruh tubuh Feng Hao. Terlebih lagi, matanya berbinar-binar, seolah dia baru saja melihat mangsa yang luar biasa. Hal ini membuat Joan of Arc dan dua gadis lainnya merasa sedikit marah. Mungkinkah guru perempuan ini adalah seekor rubah betina yang menyamar? Namun, untuk bisa menjadi guru akademi surgawi, dia harus memiliki poin yang luar biasa. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Namun, melihat bahwa dia sepertinya memperhatikan Feng Hao, ketiga gadis itu merasa masam di hati mereka dan agak cemburu. Adapun pria parubaya, dia memandang Feng Hao yang diam dan tidak sadarkan diri dan sedikit mengernyit. Dia bergumam, itu tidak mungkin. Secara logika, kemauannya tidak boleh lemah. Ketika dia memberi Feng Hao kredit akademisnya, dia telah menguji Feng Hao. Secara alami, dia tahu bahwa Feng Hao bukanlah seseorang dengan kemauan yang lemah. Oleh karena itu, dia tidak dapat membuat penilaian yang akurat saat ini. Tidak lama kemudian, semua pemuda jenius terbangun satu demi satu. Hanya Feng Hao yang masih berdiri diam di formasi teleportasi. Dia masih cuek. 1159. Kondisi Feng Hao membingungkan para jenius muda. Ketiga mentor itu menggelengkan kepala karena mereka tidak mengerti mengapa dia belum bangun. Proses teleportasi dari formasi teleportasi kuno memang akan menimbulkan pukulan tertentu pada kondisi mental seseorang. Namun, setengah jam telah berlalu dan dia masih acuh-ta'acuh. Jika bukan karena pernapasannya yang relatif stabil, orang akan mengira dia pingsan. Utusan, menurutku kita harus membiarkan mereka mulai memilih mentornya. Tidak perlu menunggu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mentor berambut putih itu berkata kepada pria parubaya di sampingnya. Meskipun waktu mereka tidak berharga, mereka tidak akan menyianyikannya untuk orang yang tampaknya biasa-biasa saja. Tekadnya jelas lemah karena dia belum bangun bahkan setelah setengah jam. Benar, utusan, Anda bisa membawanya ke siapapun yang dia pilih setelah ini. Dua mentor parubaya lainnya ikut serta, menyebabkan Joan of Arc dan dua wanita lainnya mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa mereka meremehkan Feng Hao dan tidak menghargai Feng Hao. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersikap begitu santai? Di hati ketiga wanita itu, Feng Hao adalah segalanya. Mereka yang meremehkan Feng Hao, bahkan jika mereka adalah mentor, tetap tidak senang. Jika bukan karena mereka mentor, ketiga wanita itu pasti sudah membalas. Menyinggung seorang mentor bukanlah hal yang bijaksana. Namun, hal ini juga membuat ketiga wanita tersebut tidak senang. Namun, jika mereka tidak memilih ketiga mentor tersebut, apakah mereka harus memilih mentor wanita bermargaliu. Memikirkan kata-kata manisnya, ketiga wanita itu menggigil dan merinding di sekujur tubuh mereka. Untuk sesaat, mereka berada dalam dilema karena tidak tahu mentor mana yang harus dipilih. Ahem, mentor, siswa ini adalah yang paling berprestasi di antara siswa baru. Setelah mendengar kata-kata mereka, pria parubaya itu mengerti apa yang mereka pikirkan. Dia batuk beberapa kali dan mengingatkan mereka. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa Feng Hao belum bangun, dia merasa Feng Hao adalah yang paling menonjol di antara mereka. Ini adalah sesuatu yang dia pahami dengan jelas ketika dia melihat penampilan Feng Hao di arena. Ia bahkan bisa menembus pertahanan tanah suci seperti tanah gunung Qingminggen. Ini terlalu menakutkan. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menerimanya. Karena itu, dia membuka mulutnya untuk menghentikan para guru yang sengaja atau tidak sengaja meremehkan Feng Hao. Seseorang yang bisa mengalahkan, fisik ilahi tak terkalahkan, dan fisik dewa api pastilah sangat kuat. Yang paling luar biasa. Ketiga instruktur tidak bisa tidak terkejut. Sepertinya mereka salah dengar. Mereka semua memandang pria parubaya itu dengan heran. Utusan, apa yang baru saja kamu katakan? Salah satu instruktur parubaya bertanya lagi dengan ragu. Aku bilang, orang itu adalah yang paling berprestasi di antara angkatan siswa baru ini. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum tipis. Ini. Ketiga instruktur tidak bisa tidak terkejut. Segera, tatapan mereka tertuju pada Feng Hao, terus-menerus mengamatinya. Karena Feng Hao tidak mengungkapkan tubuh fisik tertingginya, menurut pendapat mereka, pada saat ini, Feng Hao hanyalah orang dengan fisik yang lebih kuat dan memiliki atribut tiang petir. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi yang paling menonjol? Tatapan mereka tanpa sadar menyapu Johan of Arc, Yan King, Xie Yandong, dan yang lainnya. Namun, yang aneh adalah ketika para jenius muda ini mendengar pria parubaya mengatakan bahwa Feng Hao adalah yang paling menonjol, tidak ada dari mereka yang berdiri untuk membantahnya. Mereka semua berdiri di sana seolah-olah mereka telah menyetujuinya secara diam-diam. Hal ini membuat ketiga instruktur saling memandang. Masih ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya dari seorang bocah nakal yang hanya setingkat Wu Huang. Ini sungguh mustahil. He he. Instruktur wanita bermarga liu terkikik saat ini. Suaranya sangat memesona dan menggoda, menyebabkan beberapa pemuda jenius tersipu dan nafas mereka menjadi lebih cepat. Harus diakui bahwa instruktur wanita ini memang ahli dalam aspek ini. Pria normal manapun akan terpengaruh sampai batas tertentu. Bahkan kedua instruktur parubaya itu merasa sedikit tidak nyaman. Aku menyukai adik laki-laki ini. Tidak ada yang boleh merebutnya dariku. Matanya seperti sutra, dan suaranya lembut dan manis. Namun, ada sedikit rasa dingin di dalamnya, seolah dia akan memulai perkelahian jika ada yang berani membantahnya. Mendengar perkataannya, Joan of Arc dan dua wanita lainnya merasa sedikit canggung. Namun, melihat dia menghargai Feng Hao, mereka memiliki kesan yang baik terhadapnya. Iya sedikit. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, tiga instruktur lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Berdasarkan situasi saat ini, mereka takut telah salah menilai dia. Utusan khusus pasti tidak akan mengatakan bahwa Feng Hao adalah yang paling menonjol tanpa bukti apapun. Yang paling penting, ketika mereka memandang Feng Hao, mereka melihat ketakutan di kedalaman mata banyak anak muda jenius. Seseorang yang bisa membuat para jenius yang telah lulus ujian ini ketakutan pastilah bukan orang yang sederhana. Utusan, maksudmu orang ini adalah pemenang ujian ini. Mata instruktur berambut putih itu berkedip ketika dia bertanya pada pria paru baya itu. He he, benar juga. Pria paru baya itu tersenyum dan mengangguk, mengakuinya. Masalah ini tidak dapat disembunyikan, dan tidak perlu disembunyikan. Jadi begitu. Ketiga instruktur tidak bisa menahan senyum kecut sambil menggelengkan kepala. Mereka tidak menyangka akan salah menilai seseorang. Pada saat yang sama, emosi mereka sedikit tidak tenang. Ini karena meskipun mereka tidak dapat melihat melalui Feng Hao, orang lain dapat melihat banyak hal. Fakta bahwa dia mampu menaklukkan orang-orang ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Setelah mereka memahami hal ini, pada saat ini, mereka menjadi sangat tertarik pada Feng Hao. Seolah-olah mereka ingin membedah Feng Hao dan memahaminya. Kita harus memenangkan hati orang ini. Mereka bertiga mengambil keputusan. Adapun kata-kata instruktur wanita bermarga liu, mereka tidak peduli. Para siswa memilih gurunya sendiri, dan instruktur tidak berhak ikut campur. Hasilnya, mereka diam-diam menampakkan aura mereka sendiri, membuat diri mereka tampak luar biasa. Mereka benar-benar seperti tiga dewa yang berdiri di sana, menyebabkan banyak pemuda jenius tanpa sadar ingin memuja mereka. Ini jelas merupakan hasil dari pemadatan aura di tubuh mereka. Kalau tidak, para jenius muda ini pasti sudah tunduk pada mereka sejak lama. Karena selingan kecil ini, keempat instruktur rela berdiri di sana dan menunggu Feng Hao bangun. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap siswa yang berprestasi. 1160. Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi di luar. Formasi tersebut terbentuk dari suara insinerasi yang dipancarkan dari celah inti dao miliknya. Itu sangat misterius. Walaupun setiap pola terlihat berantakan dan tidak teratur, namun setiap pola memiliki polanya masing-masing. Semakin Feng Hao membenamkan dirinya di dalamnya, semakin dia merasa bahwa pola formasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun ada banyak susunan teleportasi di dunia, mereka hanya tersedia di beberapa kota kuno. Selain Huang Tianyun, monster itu, Feng Hao belum pernah mendengar keberadaan orang yang bisa mengatur susunan teleportasi. Dikatakan bahwa formasi transportasi di kota-kota kuno ini ditinggalkan oleh orang bijak di zaman kuno. Hal itu demi kenyamanan mengumpulkan pasukan untuk melawan musuh asing. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah masih ada orang yang bisa mengatur formasi transportasi di masa sekarang. Namun, Feng Hao sekarang merasa bahwa jika dia dapat mencatat pola formasi ini dalam pikirannya, dia mungkin dapat membuat formasi sendiri. Dia memikirkan bagaimana jadinya jika dia bisa mengatur formasi sesuka hatinya. Oleh karena itu, setelah pola formasi muncul di benaknya, Feng Hao membenamkan dirinya di dalamnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Apalagi dia sudah lupa di mana dia berada saat ini. Dua jam berlalu, dia masih bergeming. Tidak ada gerakan dari tubuhnya, seolah dia tertidur. Tidak ada yang bisa menebak situasi seperti apa yang dia alami. Mungkin karena rasa hormat padanya, keempat mentor itu tidak mengganggunya. Sedangkan bagi para pemuda jenius, meski ada yang memiliki keluhan di hati, namun tak berani menunjukkannya. Mereka hanya bisa menunggu tanpa daya di tempat. Empat jam berlalu dalam sekejap mata. Selain mentor wanita bermarga liu, tiga mentor lainnya mengerutkan kening. Mereka bertiga berpura-pura menjadi ahli selama empat jam penuh. Ini adalah tugas berat yang membutuhkan banyak energi. Tidak bisakah orang ini bersikap perhatian dan bangun lebih awal. Mereka bertiga merasa berkonflik dengan pemikiran ini. Karena mereka tidak yakin kapan Feng Hao akan bangun. Mereka sudah lama berpura-pura. Jika mereka menyerah dan dia terbangun, apa yang harus mereka lakukan? Bukankah usaha mereka sebelumnya akan sia-sia? Justru karena mentalitas inilah mereka bertahan dan mempertahankan postur seorang ahli. Mereka ingin meninggalkan kesan mendalam pada jenius yang tidak dikenal dan misterius ini sehingga dia memilih mereka sebagai gurunya. Tempat pertama dalam kompetisi besar pastinya adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh para guru setiap saat. Sebelumnya, mereka menduga tempat pertama adalah Yan King. Ini karena, dari sudut pandang mereka, meskipun ada banyak orang berkuasa yang berdiri di sini, Yan King tampaknya memiliki keuntungan yang lebih besar. Namun, ketika mereka menerima kabar bahwa Feng Hao adalah yang terkuat, mereka mengalihkan fokus mereka ke Feng Hao. Selain itu, mereka sangat penasaran. Mereka ingin tahu apa yang berbeda dari Feng Hao, dan apa alasan dia mampu menekan pahlawan luar biasa lainnya. Enam jam berlalu, terkikik. Di lembah yang sunyi, suara tawa terdengar. Itu seperti air yang mengalir, dan juga seperti nyanyian oriole. Namun, sepertinya juga mengandung rasa Sadenfrude. Pada saat ini, orang yang berani tertawa tentu saja adalah guru wanita bermargaliu. Matanya yang menggoda seperti sutra, menyipit menjadi dua bulan sabit. Dia tertawa terbahak-bahak hingga payudaranya yang menggerahkan memantul ke atas dan ke bawah, membentuk lengkungan yang memukau. Namun, saat ini, tidak ada yang berani melihatnya. Namun, banyak siswa muda yang tersipu dan terengah-engah. Saat mereka mendengar tawanya, sudut mulut ketiga guru lainnya sedikit bergerak. Tentu saja, hanya mereka yang tahu mengapa guru perempuan itu tertawa. Mereka telah berada dalam posisi ini selama enam jam penuh. Siapa yang bisa menebak apa yang salah dengan orang ini? Dia sebenarnya belum bangun setelah enam jam. Pada saat ini, ketiga mentor semuanya memiliki keinginan untuk membangunkan Feng Hao. Meskipun dia adalah siswa yang jenius, sebagai seorang guru, dia tidak bisa membuat mereka menunggu selama enam jam. Namun, pada saat yang sama, mereka curiga ada sesuatu yang terjadi pada Feng Hao, itulah sebabnya dia belum bangun setelah enam jam. Ini jelas bukan karena formasi teleportasi. Ketiga guru itu yakin akan hal ini. Bahkan seseorang dengan kemauan paling lemah pun akan bangun paling lama setelah satu jam. Agak aneh masih tidak ada pergerakan setelah enam jam. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Feng Hao mungkin telah memasuki semacam pencerahan. Mendengar hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat memasuki formasi teleportasi seperti ini, seseorang sedikit banyak akan terpengaruh oleh tekanan spasial jika tidak siap. Bahkan mereka sedikit banyak akan merasakan ketidaknyamanan. Satu-satunya cara untuk menghindari ketidaknyamanan ini adalah dengan membungkus ski di sekelilingnya. Namun, anak kecil di depan mereka, yang tampaknya masih basah di belakang telinga, sebenarnya telah memasuki kondisi pencerahan selama formasi teleportasi. Baiklah, mereka harus mengakui bahwa mereka telah melihat banyak monster dan jenius, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang bisa memasuki kondisi pencerahan selama formasi teleportasi. Seperti yang diharapkan, dia bukan anak yang sederhana. Memikirkan hal ini, mereka bertiga memfokuskan pandangan mereka. Bukan saja mereka tidak rileks sama sekali, namun tubuh mereka juga tampak semakin tinggi. Sepertinya ada tanda-tanda persaingan di antara mereka bertiga. Setelah hampir delapan jam, Feng Hao akhirnya mencatat diagram persegi formasi teleportasi. Terlebih lagi, dia bahkan bisa menyalinnya dalam pikirannya. Sekarang, dia yakin selama dia memiliki bahan untuk membangun formasi teleportasi, dia mungkin dapat membangun formasi teleportasi yang dapat melintasi alam. Fiu! Dia perlahan menghembuskan udara keruh. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya. Cahaya ilahi muncul di matanya. Lalu, yang terlihat di matanya adalah tiga siluet mirip dewa. Ini jelas merupakan aura paling kejam yang pernah dia rasakan. Di depannya, tidak ada lagi tiga orang, melainkan tiga gunung megah. Kaki mereka menginjak tanah, dan kepala mereka terangkat ke langit. Mereka seperti tiga dewa. Ia tak ragu kalau tiga orang di depannya bisa menghancurkan dunia dengan lambayan tangan. Hal ini menyebabkan pikirannya bergetar hebat, dan dia hampir tercekik. Hanya ketika dia mengedarkan seni pertarungan surgawi barulah dia kembali normal. Matanya dipenuhi dengan aura mendominasi seperti pohon pinus yang mengjulang tinggi, tak bergerak dan tak kenal takut. Dia berani melihat ketiga sosok seperti dewa itu. Melihat ekspresi wajah Feng Hao saat dia bangun, ketiga guru itu merasa bahwa upaya mereka perlu dan sepadan. Mereka percaya bahwa setidaknya, mereka telah menyerahkan kekuatan mereka kepada Feng Hao.